Intro Hubungan kedua artis itu dinyatakan bahwa Sule dan Natalia Holzer Sampai saat ini masih ramai menjadi perbincangan publik Bahkan setelah resmi bercerai Sule disebut-sebut telah menikah Siri Dengan wanita yang bernama bahkan Sule ada di sisi lain Natalia Holzer tentang kesiapan hati Seperti apakah kisah pernyataannya ini? Mari kita simak kisah selengkapnya Halo teman-teman ranting cerita dimanapun kalian berada Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya Yuk kita support dulu channel ini dengan cara like Komen dan subscribe channel youtube ini Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah faham ya Hubungan rumah tangga Sule dan Natalia Holzer Berakhir perceraian keduanya resmi berpisah pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu Usai resmi bercerai dirumurkan berselingkuhan Dari Natalia Holzer di akun media sosial Instagramnya Dalam unggahan tersebut Natalia Holzer menyantumkan akun seorang wanita Yang bernama Yes Karos lantaran baru-baru ini mengetahui Hubungan mantan suaminya dengan Res Karos Baru-baru ini hubungan Sule dan Yes Karos semakin menjadi sorotan publik Apalagi sebuah akun Youtube menyebut bahwa keduanya telah melakukan pernikahan Siri Di akun itu juga memperlihatkan Sule dan buku pernikahan Sule Dan menikah hari ini tulis akun tersebut Yang dikutip dari Youtube Edisi Celeb Tanggal 14 Agustus tahun 2022 Namun unggahan itu menuai pertanyaan dari warganet Beberapa menyebut berita tersebut hoaks atau kebohongan Sebagian ada yang mempercayainya Sebelumnya Rizka juga telah buka suara Dia mengaku kabar perselingkuhannya dengan Sule Yaitu tidak benar bahkan ia mengajak Natalia untuk bertemu secara baik-baik Untuk mengakhiri tuduhan tersebut Di sisi lain Natalia harus share mengunggah beberapa postingan Di Instagram story pribadinya dalam salah satu unggahan itu Ia menyinggung tentang kesiapan hati Namun bukan untuk Sule tetapi kesiapan hati tersebut Ditujukan untuk anaknya sebab ia dan anaknya ingin berfoto bersama Namun ada masih bergerak dan tak siap untuk difoto Selanjutnya Natalia tengah hamil anak kedua dari mantan suaminya Sule Gambar itu muncul setelah Natalia dan Sule sudah resmi bercerai Itu Natalia hamil lagi berawal dari sebuah unggahan video Yang dibagikan di Instagram story pribadinya yang berjudul pada video tersebut Menyebut Natalia tengah hamil anak kedua dari Sule mantan pasangannya itu Bahkan dikabarkan telah rujuk karena kehadiran bayi di dalam perut Natalia Natalia hamil anak kedua Sule aja kerucut Natalia ini Detik-detik kepulangan Natalia ke rumah Sule Judul pada berita tersebut namun video berdurasi lebih dari 2 menit Itu tidak menyampaikan fakta soal informasi kehamilan anak kedua Natalia Video itu hanya berisi narasi dan beberapa potongan video Sule dan Natalia itu Menyatakan Sule menjatuhkan talak pada Natalia memberikan kedua mobil Dan rumah hingga wajib memberikan nafkah sebesar 25 juta per bulan kepada Natalia dan anak-anaknya Sule Sampai bertemu di video selanjutnya Akmin pamit dulu bye-bye Sub indo by broth3rmax